Dari direct message itu, kemudian setelah itu pelaku menawarkan sejumlah layanan. Pemilik dan penjual konten tak pantas di Garut akhirnya tertangkap. Pelaku berhasil diamankan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satres Krim Polres Garut di sebuah apartemen di Bandung minggu malam kemarin. Sebelumnya, petugas melakukan penyelidikan dengan memantau keberadaan pelaku berinisial D, usia 20 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Sukawuning, Garut. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan bahwa diduga pelaku melakukan aksinya tersebut untuk mendapatkan follower yang banyak. Agar banyak pula follower yang mau membeli video konten miliknya dengan berbagai kategori dan harga berbeda. Untuk konten pool, bisa menetapkan tarif hingga 300 ribu rupiah. Selama ini pelaku D telah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam kurun waktu 2 bulan, dan memiliki follower hingga mencapai 20 ribu pengikut. Pelaku D dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tindak pidana Undang-Undang ITE, yaitu adalah melakukan transaksi elektronik, khususnya yang berkonten melanggar kesusahan. Jadi hal ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait beredarnya sebuah video yang diduga merupakan warga masyarakat Garut, yang membuat sebuah layanan transaksi atau menyampaikan konten-konten yang melanggar kesusilaan, yang menggunakan media sosial. Dan setelah kami lakukan langkah-langkah penyelidikan, kami mendapati bahwa terdapat tiga akun Instagram, yang di situ pelaku berupaya untuk mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Untuk yang full itu harganya Rp. 300.000, Rp. 300.000 per video. Pelaku berinisial D, berinisial D, umur 20 tahun, warga Sukawening Kabupaten Garut. Yang bersangkutan itu dulu memang pernah menikah dan sudah bercerai, sejak tahun 2018, memiliki satu anak, yang bersangkutan merupakan ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan lain. Namun demikian, untuk mengisi kehidupan sehari-harinya, akhirnya beliau berupaya untuk menjadi seorang selebgram. Yang bersangkutan sudah dua bulan menjalankan operasi ini, dan sudah meraih 20.000 pengikut di akun Instagramnya. Kemudian dari akun Instagram itu, yang bersangkutan karena followernya banyak, selama dua bulan operasi, total keuntungan yang didapat oleh pelaku D ini sudah puluhan juta rupiah. Oleh karena itu, kami sudah akan terapkan beberapa pasal berlapis, baik Undang-Undang Pornografi, dan juga termasuk Undang-Undang ITE, khususnya di Pasal 27, Ayat 1, dan Pasal 45, Ayat 1, Undang-Undang ITE. Kami terapkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, ataupun denda 1.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!